Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan petani rumahan Ini adalah gambar bawang merah saya yang sangat subur Untuk mencapai tahap ini Sudah saya lakukan pemumpukan yang ketiga Dalam artian dengan dasaran pupuk sulan 1 dan sulan 2 Nah, jika kalian ingin tahu pupuk apa yang saya gunakan Simak terus video ini Halo semuanya Dalam menanam bawang merah Untuk mencapai tahap yang seperti ini Tentunya kita tidak bisa menghindari atau tanpa melakukan pemumpukan Pupuk-pupuk yang beredaran di pasaran Semua memiliki kriteria masing-masing dan hasil yang berbeda-beda Pada kali ini saya akan membahas tentang pupuk yang saya gunakan Sampai tahap usia 22 hari setelah tanam Tapi video pada bawang merah ini sudah mencapai usia 30 hari setelah tanam Nah, langsung saja Sebelum kita lanjut Kita simak iklan berikut ini Untuk pupuk yang pertama atau pupuk dasaran Pada musim tanam kali ini atau pada musim tanam ini Saya menggunakan pupuk yang impor yaitu pupuk sub-product dan set A tawon Set A tawon yang warna kuning Kemarin saya menggunakan dua pupuk ini saja Kenapa saya memilih set A tawon? Karena set A tawon kuning itu teksturnya atau bentuk putirannya itu lembut Termasuk lembut ya Dibandingkan dengan set A yang lain Dengan menggunakan set A tawon ini Maksud saya adalah agar mempermudah pencampuran dengan herbicida pratumbu Seperti gul ini Jadi, pada lahan saya ini kan setengah bau Ini saya gunakan set A tawonnya satu Sub-productnya Nah, set A tawon itu kemarin satu setengah Lalu sub-productnya itu saya bikin tiga Jadi, lumayan banyak Totalnya Berapa itu? Tiga gintal Ya, totalnya tiga gintal Lalu, set A tawon ini saya campur dengan herbicida pratumbu Yaitu gohal Tujuannya agar rumput itu tidak tumbuh pada Lahan bawang merah saya Ya, meskipun ada satu, dua, tiga yang tumbuh Tapi, itu mengurangi jumlah rumput yang tumbuh Lalu, penaburannya atau perataan di lahan bawang merah ini Itu saya lakukan satu hari sebelum tanam bawang merah Ini saya sebarkan Dan setelah itu Saya semprot juga dengan menggunakan herbicida Pratumbu gohal Ditambah dengan Apa itu? Ditambah dengan basmilang atau rondap Itu herbicida juga Herbicida ini digunakan untuk rumput yang masih tumbuh di pinggir bedengan bawang merah Jadi, selain kita membuang atau menyemprotkan herbicida pratumbu Kita juga bisa mencampurkan dengan herbicida yang sudah tumbuh Tujuannya agar herbicida atau tanaman pengganggu itu mati semuanya Lalu, setelah bawang merah ini ditanam Itu disiram terus setiap hari sampai bawang merah itu tumbuh Tujuannya agar suhu pada tanah bawang merah ini Tidak mengalami kenaikan Dan bawang merah kita tidak mengalami pembusukan Karena kan bawang merah itu apabila terkena air dan juga pada suhu tanah Itu otomatis akar bawang merah itu akan segera aktif Dan nanti akan segera tumbuh akarnya Tunas akar Maka dari itu penyiramannya bisa dilakukan setiap hari Agar akar yang baru tumbuh ini Suhunya pada tanah itu bisa pas Dan tidak mengalami mati Jadi, nanti tidak kerdil ya Tidak kerdil Terus, tidak gagal tumbuh Nah, selanjutnya untuk pemupukan yang kedua Apa? Simak terus video ini Kita rehajicinak Kita lihat iklan yang berikut ini Nah, untuk pemupukan yang kedua Saya memupuk pada usia 10 hari setelah tanam Di usia yang 10 hari setelah tanam ini Pertumbuhan bawang merah ini sudah Satu telunjuk atau ada yang lebih Nah, pada tahap ini Bawang merah ini sudah siap untuk dipupuk yang berikutnya Karena ini kan musim kemarau Jadi, jika kita memberikan pupuk agak intens Itu tidak apa-apa Pupuk apa yang saya gunakan pada tahap kedua ini? Pada tahap kedua ini saya menggunakan 3 pupuk Yang pertama saya menggunakan MPK-16 Ponscaplus dan juga set A tahun yang kuning Tujuannya Dari MPK-16 dan set A ini mengandung nitrogen Nitrogen dari kedua pupuk ini Jika dijumplakan maka totalnya juga cukup banyak Karena ini masih masa pertumbuhan Jadi nitrogen itu masih harus kita utamakan Tujuannya agar bawang merah kita itu bisa tumbuh melesat Set, 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 gitu Ya Lalu Ponscaplus ini Tujuannya saya gunakan karena Saya menginginkan Batang daun bawang merah ini Ya, daunnya ini Nanti agar besar-besar Nah, kalau daunnya ini besar-besar Otomatis nanti umbinya bawang merah Juga akan besar Maka saya juga menggunakan pupuk Ponscaplus ini Nah, gimana jika menggunakan pupuk Ponscaplus yang lain? Tidak apa-apa Tujuannya sama ya Tujuannya sama untuk mencapai bawang merah yang berumpi besar Dan berbatang besar Saya menggunakan Ponscaplus ini Kemarin saya gunakan satu pintal Jadi dua karung Terus ditambah NPK satu Jadi satu pintal totalnya Lalu untuk set A-nya Saya Tambah 65 kilo Nah, ini sudah Sangat banyak Sudah sangat banyak bagi saya Lalu saya ratakan Dan disiram terus selama Tiga hari berturut-turut Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama Pupuk agar cepat larut Lalu yang kedua Setelah dilakukan pemupukan Otomatis suhu pada tanah itu Akan berbeda Jadi bisa mengalami suhu naik Dan juga bisa turun Karena efek dari bahan kimia tadi Nah, dengan menggunakan penyiraman selama tiga hari berturut-turut Ini untuk menjaga suhu tanah yang stabil Agar apa? Agar kembali ke awal tadi Agar akar tanah Akar bawang merah kita ini Tidak mati Dan tidak Ter... Apa ya? Kaget ya Agar tidak kaget Karena ada Ada unsur kimia yang Kita buangkan tadi Nah, setelah dilakukan pemupukan pertama ini Barulah kita terlihat ya Pertumbuhan bawang merah itu Set, set, set Warnanya sangat hijau Hijaunya hijau tua ya Terus Daunnya itu panjang-panjang Dan mulai membesar Sampai di usia ke 20 hari setelah tanam Nah Pada tahap pemupukan pertama Yang usia 10 sama 20 ini Sebaiknya kalian melakukan peneplokan Tujuannya agar Apa namanya? Pupuk ini tidak jatuh lagi ke saluran air Ini kalau kalian menggunakan bedengan Ya, dan saluran air Tapi kalau kalian menanam seperti di bagian Indonesia Timur Yang mana tidak menggunakan saluran air Itu tidak perlu dilakukan peneplokan Ya Jadi peneplokan itu tetap Saya hancurkan Karena ya Gimana ya? Karena itu ya sudah Sudah turun-temurun Melakukan seperti itu Dan hasilnya maksimal Untuk pemupukan yang ketiga Atau susulan yang kedua Pada usia 20 hari setelah tanam Kita simak dulu iklan berikut ini Pupuk yang susulan kedua pada usia 20 hari setelah tanam Saya menggunakan pupuk Satu NPK-16 Dua Ponska plus Dan yang ketiga KCL Nah, saya menggunakan tiga jenis pupuk ini Tujuannya sama NPK mengandung usul N Ponska untuk membesarkan batang Dan KCL ini untuk Pembentukan calon Umbi Dari ketiga ini KCL yang paling sedikit Saya cuma memberi 25 kilo saja Jadi separuh 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 karung Ini saya gunakan Tujuannya agar Bawang merah ini kokoh Berdiri kokoh Jadi, kalau kalian Ingin bawang merah kalian kokoh Kalian bisa menggunakan Pupuk KCL ini Ya, teman-teman Lalu, bagaimana Jika saya menggunakan Pupuk yang lainnya Seperti Pupuk Pupuk MKP KNO Dan lain sebagainya Ya, tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena tujuannya kan sama Dan juga itu Pupuk-pupuk yang Bagus untuk Calon Umbi Bawang merah Saya juga menggunakan MKP dan KNO ini Untuk usia 30 hari kebawah KNO itu Pilih yang KNO merah Atau KNO daun Sedangkan 30 keatas Nanti kalian bisa Menggunakan KNO putih Ya Nanti kita bahas Berikutnya Kita bahas di Video berikutnya Karena video ini Sudah sangat panjang Untuk itu Saya mohon maaf Apabila ada tutur kata Dan apabila Kalian ada pertanyaan Kalian bisa Tanyakan di kolom komentar Lalu Apabila video ini Bermanfaat Bagi kalian Sebarkan video ini Agar Kita Sama-sama Beramal Jariah Dari Pengetahuan Yang kita dapat Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh